Halo Bapak-bapak dan juga Tribuner, semuanya ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali, saya Renu Skuwati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya di Persib Update. Nah, ada kabar apa saja dari Persib Bandung pada hari ini? Saksikan selengkapnya. Kabar pertama, Persib Bandung resmi meminjamkan dua pemainnya yaitu Rekirahayu dan Zal Nando untuk mesin 2024-2025. Interim Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan mengungkapkan keputusan tersebut didasari dengan rekomendasi dari pelatih Boyan Hodak. Zal Nando dipinjamkan ke PCS Semarang dengan durasi 6 bulan, sementara Reki masih dalam tahap perbincangan dengan klub yang dituju. Aditya menjelaskan peminjaman kedua pemain itu dilakukan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di klub yang meminjamnya. Selama di Persib Bandung, sejak 2019, Zal Nando dimainkan pada Liga 1 sebanyak 42 pertandingan. Sedangkan, Reki yang sudah bergabung dengan Persib pada 2022 menjadi pelapis Teja Paku Alam dengan tampil pada 9 pertandingan. Namun di musim lalu, Reki Rahayu mengalami cedera sehingga tidak bisa memperkuati maung Bandung. Ia harus menjalani pengobatan serta pemulihan. Beralih ke berita lainnya, Persib Bandung resmi melaunching skuadnya menatap kompetisi Liga 1 2024-2025 lewat peluncuran tim yang diselenggarakan pada Minggu 4 Agustus 2024 di Gorcitra Arena, Kota Bandung. Tidak ada kejutan pada launching pemain ini. Launching Persib 2024 memperkenalkan 30 pemain yang akan berkompetisi pada Liga 1 dan di kaca Asia yaitu AFC Champions League 2. Nama Sadil Ramdhani yang diharapkan Bobo Toh jadi kejutan dalam launching ini benar-benar tidak muncul. Kendati begitu, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar mengungkap betapa bahagianya dia menyambut kembali kompetisi sebagai juara bertahan. Umuh ingin skuad asuhan Boyan Hodak kembali bekerja keras membawa maung Bandung berprestasi mempertahankan trofi Liga tetap di Kota Kembang. Pelatih Persib Boyan Hodak merespon positif acara launching tahun ini yang sempat absen dalam beberapa tahun terakhir. Baginya, klub telah menunjukkan profesionalismenya sama-sama membuat Persib tetap menjadi klub besar di Liga Indonesia dengan finansial yang sehat. Nah, ada pun daftar skuad Persib Bandung untuk musim 2024-2025 yaitu Dari jajaran keeper ada Kevin Ray Mendoza, Teja Paku Alam, Sheva Sanggasi, dan Fitrah Maulana. Lalu di bagian back ada Hen Hen Herdiana, Nick Weepers, Gustavo Franca, Roby Darwis, Kakang Rudianto, Ahmad Jufrianto, Victor Igbonevo, Rezaldi Hehanusa, Edo Febriansah, dan Faris Abdo. Di bagian gelandang ada Mak Lok, Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Rahmat Irianto, Tirone Del Pinyo, Matteo Kocijan, Bekam Putra Nugraha, Adam Alis, dan M.A. Zikri. Terakhir di ujung tombak penyerangan ada Febri Haryadi, Rian Kurnia, Ferdi Yansah, Ciro Alves, David Da Silva, Melsen Lima, dan tentu saja Dimas Derajat. Beralih ke berita berikutnya, selain launching team, Persib Bandung juga memperkenalkan jersey barunya dalam acara Pesta Rakyat Persib yang digelar di Gorcitra Arena Kota Bandung pada Minggu 4 Agustus 2024. Tema yang diusung untuk jersey baru ini yaitu We Are Persib sebagai wujud dari bersatunya seluruh stakeholder, mulai dari pemain, bobotoh, manajemen klub, dan sponsor. Jersey Persib untuk Laga Home konsisten dengan warna biru-biru. Pattern Jacquard pada bagian badan adalah representasi semangat Persib yang terus bergerak menjadi lebih baik. Seragam kebanggaan Persib kali ini juga terinspirasi dari jersey Persib tahun 1923 dan 2014 ketika meraih gelar juara tahun 2014. Ini diimplementasikan dengan benang berwarna merah yang tersemat. Detail lainnya, kerah pada jersey membentuk pola gunung mengimplementasikan kondisi geografis Bandung yang dikelilingi oleh gunung. Tulisan kami putih, kami biru adalah teglan yang sudah lama dikenal sejak lama di kalangan bobotoh, sebuah kata yang tidak pernah lengkang oleh waktu. Jersey Persib untuk Laga Uwe kembali memakai warna putih-putih, filosofi yang tersemat di dalamnya adalah peta kota Bandung. Itu adalah sebagai simbol dari beberapa titik temu bobotoh atau masyarakat Bandung untuk merayakan Persib Day. Jersey Persib alternatif menggunakan warna hitam dengan kombinasi hijau muda. Warna ini sebagai simbol bobotoh yang menyalahkan dukungan untuk Persib dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Ketiga jersey Persib di atas dirancang dengan menggunakan benang ringan dan diharapkan dapat membantu pemain bergerak lebih bebas dengan bobot jersey yang cukup ringan. Nah itu dia tadi bobotoh dan tribuners, informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan tribunpirangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rina Sukmwati, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!